Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau menanyakan Bagaimana caranya Mensikapi kegagalan Misalnya gagal dalam sekolah Atau mungkin gagal dalam cita-cita Kadang-kadang kalau gagal itu Biasanya menghadapi hinaan Celaan atau mungkin diguncing Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keutamaan Jum'at ke Jum'at Banyak keutamaan solat Jum'at Solat Jum'at menuju Jum'at adalah penghapus Dosa diantara keduanya Kemudian di dalam solat Jum'at sendiri Ada keutamaan Tentang Kehadiran kita Di dalam solat Jum'at Disitu disebutkan yang Waktu awal dapatnya meleh onta Waktu dua Sapi Kemudian waktu ketiga Kambing Kemudian Sampai Kayak telor Sedekah telor Setelah Imam berdiri sudah ditutup Tidak ada catatan lagi Bukan berarti tidak ada amal baik Tidak Itu Secara maknawi Himbowan Kalau Yang dimaksud adalah onta Onta ini Kecil Solat Jum'at lebih gede daripada onta Tapi kalau sudah disabdakan Nabi Ya Itu Benar maknanya Tapi lebih dari itu Jadi waktu yang awal Dapet onta Waktu yang awal itu kapan Yang dibide oleh para ulama Yang difahami para ulama Dari sabda Nabi Maksudnya Orang itu Kalau diajak ngomong itu Biasanya memang harus pakai Sifatnya materi Biar gampang ya Unta kan gede Waktu pertama Maksudnya apa Yang paling Pertama Ya ini paling gede Pahalanya Baru nyusul yang kedua Nanti kamu dapat Endok Dapat telor Terakhir Belakang lagi Maksudnya ini Himbowan Dari Nabi Agar Bersemangat Dalam menghadir Solat Jum'at Maka yang waktu awal Waktu awal ini Ada batasannya Ada semangkatakan Bahasanya Dari setelah terbitnya Fajar Bisa waktu awal Berarti ibadahnya Banyak di masjid Ada waktu awal Ada dibanding yang lainnya Engkau yang paling pertama Engkau yang paling gede Pahalanya Cuman Yang paling pertama Di sini Kalau dengan masjid Misalnya Di masjid ini Yang paling pertama Datang jam 9 Ya itulah yang paling banyak Di antara yang datang Setelahnya nanti Cuman kalau masjid Yang sana Berarti Ontanya gedean Dia daripada ini Kalau bicara tentang Bahasa fisik Yang disebut oleh Nabi Materi oleh Nabi S.A.W Akan tapi Di balik ini Ada Himbauan Untuk kita bergegas Bersegera Menghadiri Jum'at Agar mendapatkan Keutamaan yang sempurna Pahalanya paling gede Dan kalau sudah disebut Pahala Engkau ada ukurannya Dengan onta lagi Ini Jadi itu makna Himbauan Ada pun waktunya Tidak ditentukan Waktu Pada jam 6 Jam 7 Tidak Artinya apa Semakin kau cepat Berarti Semakin gede Yang kau dapat Jadi kalau Kamu adalah orang yang pertama Tentu kamu onta Dibanding orang yang jantan Setelah kamu Maka berusaha Alakau menjadi orang pertama Datang ke masjid Lah kalau Orang jam 7 Kamu jangan kalah Setengah 7 Jangan sampai Tapi ada yang lihat Saya setengah 7 Anda dahulu Saya jam 6 Ya tidak apa-apa Kamu jam 6 Rebutan lagi Biar dapat kamu Onta Ini himbauan Untuk kita Jadi tidak ada batasan Tentang waktu Secara khusus Karena Nabi tidak mencintai jam Hanya waktu Waktu saat yang pertama Jam pertama adalah Orang pertama Masuki Dapat onta Kedua Adalah sapi Kemudian seterusnya Sampai Sampai telur Kemudian setelah itu Kalau sudah khotib berdiri Ditutuplah lembaran Maksudnya apa Pahala yang khusus ini Sudah tidak ada lagi Tapi pahala jumat Tetap didapat Ini pahala tambahan Ini Pahala yang luar biasa Dan tidaknya kita rindu Untuk Untuk Menghadiri solat jumat Di awal-awal Kemudian disana Ada adab dan tata kerama Menghadiri solat jumat Tidak berbicara Tidak iseng Dan sebagainya Tidak menggerakkan batunya Tidak menggerakkan tasbehnya Tidak main cincin Biarpun baru cincinnya Tidak usah lihat Balik begitu Gosok-gosok Tidak usah Diam aja nanti Ini Ini himbauan dari Nabi Untuk kita konsentrasi Husuk dan dihimbau Untuk menghadapkan wajah Dan dada kita Kepada Kepada khotib Ini ada nanti kesunahan Kalau khotibnya disini Yang ada kesini Dihadapkan dada dan wajah kita Kepada khotib mendengar Dan jangan bicara Kalau bicara lah Sia-sia Sia-sia Nanti Sia-sia Ini adalah perbedaan Di antara ulama Tidak semua mengatakan haram Akan tapi Masa menghilangkan pahala Di saat kamu omong Pahalanya hilang Maka hendaknya kita menjaga Perilaku kita Baik Ini adalah keutaman Solat jumat Yang banyak sekali Ada pun masalah Kegagalan Sebetulnya adalah Doa Ibn Atta'illah Yang akan datang nanti Berbicara tentang Bagaimana menyikapi Kegagalan Jadi gini InsyaAllah nanti akan diulang Karena kalau tidak salah Doa selanjutnya Ibn Atta'illah Sakan dari Doa Doa Ketabahan melihat Kenyataan Jadi gini loh ya Tugasmu itu Ada berusaha Kemudian harus yakin Bahasanya menentukan Adalah Allah Baik Keyakinan ini perlu dibangun Kalau sudah menentukan Allah Masa protes kepada Allah Kan kurang ajar kita kepada Allah Bangun keyakinan Kita berusaha Mengambil sebab Wajah mengambil sebab Tapi Engkau tidak bisa mengatur Tentang hasilnya Sebab hasilnya sudah Allah Tentukan dari dulu Kita mengambil usaha Usaha ini termasuk Bagian dari ketentuan Allah Jadi kalau kita berusaha Kok ternyata tidak berhasil Ya itu ketentuan Allah Bukan dirimu yang mengatur Allah yang atur Baik Selagi ini adalah aturan Allah Saya lah Tapi tugasku adalah perusaha Adalah Mengeluarkan hasilnya Bukan urusanmu Adalah hasilnya Kayak apapun Tidak akan dibebankan kepadamu Asalkan kau sudah berusaha Contoh Tugas seorang suami mencari nafkah Wajib seorang suami mencari nafkah Kalau ongkang-ongkang di rumah Lalu istrinya kelaparan Dosa Suami yang ongkang-ongkang di rumah Tidak mau bekerja Sampai istrinya kelaparan Dosa Tapi suami sudah bekerja Cari duit Berusaha Kok istrinya tetap lapar Tidak dosa Beda ya Sudah berusaha Tetap gak dapat duit Atau dapat duit Ilang Istrinya kelaparan Tidak dosa Karena apa? Sudah berusaha Hasilnya dapat duit Ilang Jadi Usaha kita ini Membebaskan dari dosa Ada pun hasilnya Bisa jadi duit itu betul milikku Atau bisa saja Ilang Bukan milikku Kan begitu Setiap hari dapat duit 50 ribu kerja Senang Beras Tak tahunya apa Jatuh duitnya Ayo Berarti lihat Usahanya Sudah ada Tapi hasilnya Tidak sesuai diinginkan Tapi menjadikan duit ilang Siapa? Allah Sama kegagalan Juga begitu kasusnya Ya kegagalan Makanya kalau kita berbuat Berbuat itu dengan kesadaran Bahwasanya Apapun hasilnya adalah Sudah dipilihkan oleh Allah Untukku Ini pas Doa setelah Setelah doa yang dibacakan Ibn Ta'ala Sehingga kamu jangan gunda Dengan apapun hasilnya Sudah Allah tentukan untukmu Dan tidak boleh menjadi berubah Harus yakin itu adalah Ketentuan Allah Sehingga di saat gagal Tidak menjadi orang putus asa Dan di saat dia berhasil Tidak mentang-mentang Lalu berkata Ini kan usahaku Lihat Jadi dalam keadaan dia berhasil Masih ingat Allah Karena ini adalah Allah yang mengatur hasilnya Semacam ini Coba Kalau tidak ingat Allah berbahaya ini Menjadi kaya rayahu Ini kan ceripayahu Ada orang fakir minta Kerja dong Ena aja minta-minta Ini kerja keras saya ini Loh berubah kan Tapi kalau berangkat dari kesadaran bahwasannya Hasilnya adalah Sudah Allah yang tentukan Maka pilihan dari Allah Maka Dan usaha pun ini juga kemudahan Yang Allah berikan Kalau ternyata usahaku sesuai dengan hasilnya Itu juga dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga yang ada apa? Bersyukur Tapi yang tidak sadar makna ini Seolah Allah Dari usahanya lah Aku bisa menghasilkan Aku seorang pakar ekonomi Kemudian aku mencoba menggunakan akalku Dan tenagaku Dengan modal apa adanya Lalu aku berusaha Aku menjadi karya Ini karena aku sendiri Nah kan ujub Menjadi sombong dengan Allah Berbahaya Maka Orang yang putus asa Di dalam gagal Kegagalan Dia adalah orang yang paling berbahaya Di saat berhasil Fahami ini Orang yang putus asa Di saat gagal Dia adalah orang yang bakal sombong Di saat berhasil Karena dia lupa Wah saja hasilnya adalah semuanya dari Dari Allah Maka Berlatihlah di saat gagal Penuh kesabaran Bahasa ini dari Allah Maka Kalau sudah kita latih begini Anda Bakal siap untuk menjadi orang berhasil Sehingga di saat Anda berhasil pun Tetap dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kemuliaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah InsyaAllah Cukup insyaAllah Terima kasih telah menonton